Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat kampus Senang sekali saya Farida disini di Maliki Podcast Dan kali ini saya agak terharu Deg-degan atau grogi gitu ya Karena kali ini ada tamu yang sangat spesial Duduk di depan saya Dan siapa sih yang gak kenal dengan tamu kali ini Jadi nuansanya agak sedikit menegangkan Tetapi saya rasa ini akan menjadi topik yang sangat menarik Untuk podcast kali ini ya Dan the one and only Siapa sih yang tidak kenal dengan Profesor Rektor kita Bapak Rektor kita Orang nomor satu di Uwin Maulana Malik Ibrahim Malang Pagi-pagi sudah datang Masya Allah Dan saya tadi sempat melihat Bapak kesini datang Memakai atau menaiki Vespanya Wow luar biasa Saya mau langsung menyapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak Alhamdulillah Baik-baik Luar biasa Tadi memang datang kesini berkendara Vespanya Pak ya Naik Vespanya Bagaimana Pak Memang ada ketertarikan di kendaraan-kendaraan yang nyentri ya Bapak ya Iya itu Kita pengen cepat Cepat Tidak usah nunggu-nunggu supir Iya Langsung Karena kita sudah harus janjian jam 9 Masya Allah Oke Jadi efisiensi Kemudian kesederhanaan Bapak Ini yang membawa Bapak menuju pada kesuksesan Luar biasa Jadi sahabat kampus memang hal-hal demikian Mungkin tidak pernah kita sadar ya Kita lebih berfokus pada hal-hal yang Head on Kemudian ingin dilayani Tapi ternyata elektor kita Mencintai kesederhanaan Terutama kalau sudah janjian gitu Bapak ya Luar biasa Prof Jadi hari ini Prof Saya senang sekali Karena Profesor sudah hadir di sini Di Maliki Podcast Bapak Jadi ini adalah tempat untuk mungkin kita bisa tahu lebih banyak Kenal banyak tentang Profesor Bapak ini kemarin bahkan tanggal merah ya Pak Tanggal merah Datang ke kampus Betul Luar biasa Bagaimana sih Bapak bisa menjaga kebugaran Bapak Tetap segar, tetap bugar, tetap semangat Datang nggak pernah terlambat Ada triknya nggak Pak? Iya Itu harus dibiasakannya Dan kita bekerja di Witmalang itu Tidak mengenal hari kadang-kadang Bisa lebih dari lima hari kerja Lebih dari lima hari Contohnya hari minggu yang lalu Kita menerima tamu dari LAMPTKS Fakultas kecokteran dan ilmu-ilmu kesehatan Untuk asismen ini FKIK itu Nah lalu Hari libur kemarin Iya Itu kita menerima tamu dari Asesor LPH LPH Atau Kalaus Center Jadi Tidak ada kata libur Tidak ada kata libur Untuk seorang profesor Luar biasa Sama-sama Yang lain Kita Terus Bekerja dan bekerja Berpikir Bekerja Dan Lebih dari itu Harus Cepat dan tepat Cepat dan tepat Bukan gerusa-gerusu Tapi Ambradul ya Bapak Cepat Tetapi tepat Benar Jadi kemarin Kalau tidak salah Memang kedatangan dari Asesmen ya Bapak Tim asesmen Untuk LPH Lembaga Pemeriksa Halal Nah Itu mungkin Unit baru ya Bapak ya Sebetulnya Sudah berdiri Tahun 2018 2018 Jadi Halal Center ini Memang Menjadi Icon kita Ini Selain Pak Menteri itu Mendorong Seluruh PT KIN Untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal Atau Halal Center ini Ya Nah Kita Mulai tahun 2018 Sudah Mempersiapkan itu Oke Sekarang kita sudah punya 20 Asesor Masya Allah 20 auditor 20 auditor Untuk Unit Lembaga Pemeriksa Halal ini ya Bapak ya Kalau boleh Mungkin Sahabat Kampus Atau juga Beberapa warga Akademi Civitas Akademika UIN Malang Itu masih belum Faham betul Tentang LPH LPH ini ya Bapak ya Fungsinya Kemudian Letaknya ada Dimana Kemudian Apa sih Yang bisa Civitas Akademika Lakukan Atau Konektivitas Antara LPH ini Dengan Civitas Akademika UIN Malang Dari Lembaga Pemeriksa Halal ini Diharapkan Nanti Bisa Bekerja sama Dengan Beberapa Instansi Terkait Untuk Melakukan Sertifikasi Halal Makanan Sebagainya Yang Diharapkan Dengan Itu Nah Kita ini kan Punya Fakultas Saintec Kita Punya FKIK Betul Jadi ada Kedokteran Ada Farmasi Ada Biologi Ada Kimia Nah Lalu Ditambah lagi Dengan Syariah Fakultas Syariah Lalu Majmaul Bukhus Wal Ifta Riklop Oke Kalau dari Sisi Kesehatan Dari Sisi Hukum Islamnya Hukum Islamnya Itu sudah Sangat Relate Gitu ya Bapak Betul Ada Garis Merahnya Betul Jadi Kimianya Kemudian Juga Medisnya Farmasi Lalu Iftah Fakultas Syariah Dan Majmaul Bukhus Masya Allah Luar biasa Luar biasa Uwin Malang Apalagi di tangan Bapak Insya Allah Kedepan banyak gebrakan lagi Ya Bapak Insya Allah Baik Bapak Jadi Beberapa Waktu lalu Saya juga Melihat Instagramnya Uwin Malang Bapak Itu ada Gerakan Atau promosi Tentang Ayo kuliah Di Uwin Malang Gitu Pak Nah Kebetulan Video tersebut Isinya itu Dari Dari Mahasiswa Al-Jazair Palestine Kemudian Ada juga Dari Cina Gitu Bapak Jadi Ya Banyak Atau juga Menunjukkan Banyak mahasiswa asing Di kampus kami Bapak Terbanyak Di PTKIN Dan mungkin juga PTN ya PTN Ada 32 negara 46 460 Sekian Mahasiswa Dan ini Tentu Sangat Mendukung Untuk Program Internasionalisasi Betul Ya jadi Salah satu syarat Dari International Recognition And Reputation World Class University Itu adalah Mahasiswa Internasional Mahasiswa asing Nah Dan Mereka Juga Selalu kita Lipatkan Dan berbagai Aktivitas Atau Event-event Tertentu Oke Luar biasa Sekali Memang Ketika Bertemu Dengan Mahasiswa asing Itu menjadi Ini Bapak Praktik langsung Ya Bapak Jadi Mahasiswa Uwin Malang Sendiri Sepertinya Jauh lebih siap Untuk menghadapi Global Gitu ya Bapak Ya Betul Oke Jadi Ini kan Eranya Era Global Betul Sehingga Mahasiswanya juga Harus Dari berbagai Negara Jadi ada Eropa Ada Afrika Ada Tentu Asia 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 Dari Australia Dan sebagainya Baik Dan Begini Bapak Saya juga dapat Informasi nih Bapak Di Uwin ini kan Juga ada Kelas Internasional Nah Ini kalau Saya dengar Saya Cari Gali Informasi Pak Zainuddin Ini Salah satu Inisiator Terbentuknya Internasional Kelas Dari Tahun 2009 Bapak sudah Mencanangkan ini Bapak ya Betul sekali Jauh Jauh Hari Sebelum Masa-masa Global yang Semakin Cepat ini Bapak ya Jadi Bapak sudah Mempersiapkan Atau bahkan Sudah Menginisiasi Kelas Internasional Nah Apa sih Sebenarnya Waktu itu Di 10 tahun yang lalu Apa yang mendasari Pikiran Bapak Untuk bisa Membuat kelas Internasional ini Luar biasa Ini pikiran Apa mikiran Yang luar biasa Bapak Betul Ketika saya Dipercaya Menjadi Dekan Di FITK Itu saya Berpikir Kira-kira Apa Distingsi Yang harus Kita Majukan Harus Kita Lakukan Yang Berbandingi Yang lain Tidak punya Apa Kira-kira Lalu kita Berpikir Internasional Kelas Program ICP itu Nah Ternyata Betul Setelah kita Selenggarakan ICP Dan Mahasiswanya Mahasiswa pilihan Harus Kompeten Dalam Bahasa Inggris Dan juga Bahasa Arab Minimal itu Alhamdulillah Para Mahasiswa Diperhatikan Diperhatikan sebegitunya Oleh Bapak Luar biasa Mahasiswa itu Customer Customer Maka harus Dilayani Dilayani Masya Allah Fokus kita Jadi customer Fokus Fokusnya Kepada Mahasiswa Jadi Dalam hati Seorang Profesor Atau Seorang Rektor UIN Maulana Ibrahim Malang Beliau itu Pemimpin Pejabat Tetapi tugasnya Melayani Mahasiswa Luar biasa Jarang Ada pemimpin Yang mempunyai Pikiran Seperti itu Bapak Dan juga Yang terakhir Berbicara tentang Universitas Unggul Bereputasi Internasional Beberapa Waktu lalu Bapak Juga Meresmikan Pembangunan Kampus 3 Apakah ini Bagian Dari upaya Bapak Untuk Membawa Kampus UIN ini Menuju Universitas Unggul Bereputasi Internasional Tentu Jadi Itu salah satu syarat Bahwa Untuk menjadi Unggul Dan Bereputasi Internasional Itu Kampus Harus Bagus Harus Representatif Nah Ini Kampus Yang Kampus 3 Yang Akan Segera Dibangun Ini Itu Adalah Kampus Yang Dibantu Saudi Fund for Development SFD Yang Biayanya Kurang lebih 1T Nah Itu Tentu Nanti Menjadi Kampus Yang Betul-betul Representatif Dan Mendunia Luar biasa Yang Smart Campus Green Campus Green Campus Benar Sekali Bersih Kemudian Juga Berwibawa Nah Ini Selain Selain Itu Tentu Syarat-syarat Yang harus Dipenuhi Adalah Bagaimana SDM Kita Kita Tingkatkan Baik Secara Kualitatif Maupun Kualitatif Bagaimana Para Dosen Itu Penelitian Penelitiannya Bisa Di Publish Internasional Secara Internasional Bisa Dimanfaatkan Oleh Banyak Masyarakat Kemudian Juga Tentu Jurnalnya Jurnal kita Ada 28 Jurnal Sudah Sinta Dan Ada juga Yang Berputasi Internasional Sekopus Nanti Kita Tingkatkan Lagi Seperti El Haroka Mulul Alpab Sakofa Dan seterusnya Itu Bisa Menjadi Internasional Jurnal Luar biasa Segala aspek Bapak Fikirkan Sendiri ya Bapak Bersama Betul sekali Jadi Pak Profes Zen ini Tidak pernah mengakui Pekerjaan Atau hasil Karyanya itu Adalah pekerjaan Bapak sendiri Lalu Bapak menggunakan Kalimat bahwa Ini Kerja tim Kemudian Siapapun Yang ada di kanan Kiri Bapak Begitu ya Bapak Jadi prinsip Kita Kepemimpinan Kita itu Kolektif Koligial Kolektif Koligial Kita tidak Bisa Bekerja sendiri Tentu Seluruh Komponen Mulai dari Wakil Rektor Sampai Tukang Satu Masya Allah Terima kasih Punya peran Semua Luar biasa Bapak Apresiasinya Terhadap Apapun yang dilakukan oleh Lapisan yang ada di UIN Malang Itu memberikan Motivasi untuk kami sendiri Selain kami Memang butuh Motivasi Bapak Sekarang ini Beberapa waktu lagi Mahasiswa UIN Malang Akan menghadapi PTM Betul Nah Bapak Mungkin dua tahun ini Mahasiswa kami Itu sudah Enak di rumah ya Pak Online Mungkin mereka juga Mager di rumah Pak Nah ada gak sih Bapak Motivasi Dari seorang profesor Dari seorang Rektor UIN Malang Untuk Mahasiswa kita Pak Yang sekarang ini Mungkin sudah Terlalu leha-leha Enak di rumah Mau datang lagi ke UIN Malang Kayaknya Seperti Berat kaki melangkah Atau mungkin sudah Tangen dengan Apalagi dengan Rektor baru nih Pak Kayaknya Mahasiswa baru Belum pernah ketemu Lama Bapak Belum pernah ketemu Alhamdulillah Pandemi sudah Berakhir ya Amin Insya Allah Bade pasti berlalu Amin Oleh karena itu Kita segera Kuliah tetap buka Kita kembali ke kampus Back to campus Belajar Dengan Lebih Dia Ketemu dengan Para Sipetasa Kenipeng yang lain Para dosen Karyawan Dan sebagainya Kemudian Tentu tetap Menjaga Protokol kesehatan Jadi dengan Era baru kita masuk kampus ini Ya tentu Akan Juga Menjadikan Para mahasiswa itu Bisa mengenali Lebih dekat Kampus Dan seluruh isinya Smart kampus Green kampus Itu ya Yang diharapkan oleh Bapak Dan itu semua tercermin Dari sosok Profesor Zainuddin loh Menurut saya pribadi Bapak Bapak Smart Sangat mewakili Green Green pasti Itu memberikan ketenangan Jadi Saya rasa sahabat kampus Juga punya pikiran yang sama ya Kalau ketemu Prof Zainuddin Itu Bapak hanya tenang Damai Jadi Penuh motivasi Tetapi Pelan Tenang Tapi pasti Tepat Luar biasa Dan yang terakhir Mungkin Bapak ini Pertanyaan terakhir Untuk menjadi Part of Global Society Apa yang bisa Bapak Sampaikan ke Sahabat kampus Mahasiswa Win Malang Agar bisa semangat Kemudian Siap menerima Tantangan Menjadi part of Global Society Menjadi masyarakat Internasional Mungkin itu Kami sangat membutuhkan Motivasi dari Bapak Baik Jadi 4.0 Atau Global Global era Ini Tidak bisa kita Hindari Dan itu Sesuatu yang Yang Harus terjadi Nah Yang harus kita lakukan Adalah mempersiapkan Segala sesuatunya Ya 4.0 ini Semua orang Terutama Civilitas Akademika Di Harapkan Mampu Menguasai IT Ya Menguasai IT Nah Selain itu Tentu Ya Bagaimana Kita mengimbangi Yang namanya Globalisasi 4.0 itu Dengan mental Spiritual Yang kuat Ya Karena Globalisasi itu Ibarat banjir bandang Ya Jadi Apapun masuk Apapun masuk Sampah Uncontrol Ya Tetapi juga Disitu juga ada Barang berharga Yang Ya Oleh karena itu Kita bisa Memfilter Nah Mahasiswa Tentu Dengan arus Globalisasi Yang kuat ini Bagaimana Bisa Menggunakan Memanfaatkan Ya Smartphone-nya Memanfaatkan IT-nya Dengan baik Sehingga Tidak akan Tertinggal Negatifnya Dari Globalisasi itu Atau IT itu Tetapi juga Tidak teringgal Oleh Kemajuan Zaman itu Luar biasa Penguasaan IT Bahasa Bahasa Penting gak Bapak ya Bahasa IT IT dan bahasa IT Karena Pengibaratan yang luar biasa Tadi Bapak menyebutkan Banjir bandang Banjir bandang Banyak kotoran di sana Banyak dampak negatif di sana Tetapi Jangan salah Ternyata banjir bandang itu Ada Dampak Positifnya ya Bisa jadi Karena banjir bandang itu Kita bisa nemu Kulkas Ya kulkas TV Gitu ya Bapak ya Emas gitu Nah Jadi pengibaratnya Memang Pengibaratannya Mungkin agak sedikit ekstrim Tetapi sahabat kampus Ini bener Sekali Bahwa memang Yang perlu kita Siapkan Seperti yang dikatakan oleh Pak Zen tadi Mental IT Dan juga bahasa Itu penting banget Penting sekali Untuk bisa menjadi Part of Society Global Society Luar biasa Luar biasa Luar biasa Saya juga Sangat Senang bisa menjadi Bagian Dan juga bisa duduk Di depan Bapak Luar biasa Semoga Sahabat kampus Di UIN Malang Juga saya Bapak bisa meneruskan Perjuangan Bapak Bisa menjadi Pemimpin Atau part of Global Society Seperti Bapak Itu saja dari Maliki Podcast Semoga Maliki Podcast Juga bisa memberikan Dampak yang baik Ada harapan Mungkin Bapak Ya tentu Saya senang sekali Maliki Podcast Itu bagian dari Merespon Zaman Karena semuanya Sekarang Serba IT Serba Podcast Nah ini Kalau bisa Dikembangkan lagi Saya berharap Nanti Dilist Para dosen Sesuai dengan Kompetensinya Untuk diajak Bertemu di sini Masya Allah Berbagi informasi Berbagi ilmu Gitu ya Bapak Ya Jadi Mungkin Mahasiswa dari jurusan lain Itu bisa belajar Tentang kedokteran Tentang tafsir hadis Tentang Biologi Begitu ya Bapak Ya Luar biasa Pemimpin kita Idaman kita semua Terima kasih Terima kasih Luar biasa Saya memberikan Aplaus yang luar biasa Untuk Prof Zainuddin Yang sudah berkenan Hadir di sini Banyak motivasi Banyak informasi Banyak hal-hal positif Yang bisa kita terima Dari seorang Profesor Zainuddin MA Rektor kita Semoga bisa menjemah dua kali Bapak Tau gak ya Sudah cukup Bapak Satu kali Mengantarkan generasi Masya Allah Mengantarkan Jadi Tidak ada kesombongan Dalam hati Seorang Profesor Mengantarkan Bukan menciptakan Ya Bapak ya Karena semua itu Kalau menciptakan Habis Habis Berhenti Di Pak Zain Tetapi Mengantarkan Artinya Kebelakang Regenerasi Masya Allah Luar biasa Saya sampai Tidak bisa berkata-kata Tetapi Itu saja Profesor Terima kasih Sebuah kehormatan Maliki Podcast Bisa menghadirkan Profesor Dan saya Yakin Sahabat kamu yang ada di rumah Banyak motivasi Yang bisa diambil Dari seorang Profesor Dan Nantikan berikutnya Pasti Akan banyak sekali Tamu-tamu Yang akan duduk Di hadapan kami Di Maliki Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih